Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya Bagaimana kabarnya? Semoga dalam lindungannya ya Dan selalu bersyukur apa yang telah kita punyai Pada video kali ini saya akan membahas mengenai SMK Teknik Otomotif SMK Teknik Otomotif ini, program studi teknik otomotif ini Mempunyai 7 kompetensi keahlian Di antaranya ada 5 kompetensi keahlian yang programnya 3 tahun Dan 2 kompetensi keahlian yang programnya 4 tahun Artinya 3 tahun ini masa belajarnya, masa studinya selama 3 tahun Dan yang 4 tahun ini ya masa studinya, masa belajarnya selama 4 tahun baru lulus Seperti itu Oke teman-teman, untuk kompetensi keahlian yang 3 tahun Ini ada Teknik Kendaraan Otomotif atau TKRO Kemudian ada Teknik dan Bisnis Sepeda Motor atau TBSM Kemudian ada Teknik Alat Berat Kemudian ada Teknik Bodi Otomotif Kemudian ada Teknik Otrotonik Itu ada 5 yang 3 tahun Sedangkan yang 4 tahun ada 2 Yaitu yang pertama ada kompetensi keahlian teknik manajemen dan perawatan otomotif Sedangkan yang kedua adalah otomotif daya dan konversi energi Oke teman-teman, bagi kalian yang masih bingung ingin masuk ke SMK Ada 7 kompetensi kalian Jika kalian masih bingung, simaklah videonya sampai selesai Nanti saya akan mengupas satu persatu 7 kompetensi kalian tersebut Maka dari itu, sebelum videonya lanjut Jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya bagi yang belum Oke teman-teman, untuk sebagai perdoman Nanti saya akan mengupas satu persatu kompetensi kalian Saya berperdoman pada struktur kurikulum SMK Di sini saya berperdoman pada peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 07-D.D5-KK-2018 Tanggal 7 Juni 2018 Tentang struktur kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Atau Madrasah Alia Kejuruan atau MAK Nanti perdoman akan saya kasihkan ke link deskripsi Kalian nanti tinggal unduh saja Dokumennya untuk PDF-nya yang kalian unduh ini Ini semuanya ya, kompetensi keahlian semuanya Bukan teknik otomotif saja Nanti teman-teman bisa cari di halaman 84-97 Itu yang teknik otomotif Ada 7 kompetensi kalian Sebenarnya untuk mata pelajaran umum Itu sebagian besar hampir sama ya teman-teman Tapi nanti ada mata pelajaran khusus Kompetensi kalian yang membeda-bedakan Contohnya, semisal untuk 7 kompetensi kalian ini Masih ada mata pelajaran pendidikan agama Kemudian ada bahasa Indonesia Sejarah PPKN Bahasa Inggris Kemudian ada seni budaya Kemudian ada penjas atau olahraga Kemudian juga ada dasar-dasar teknik otomotif Dasar-dasar teknik otomotif ini untuk 7 kompetensi kalian Itu sama ya teman-teman Ada fisika, kimia, kemudian simulasi digital Kemudian ada dasar lagi Itu ada PDTO atau pekerjaan dasar teknik otomotif Kemudian mempelajari tentang dasar-dasar praktek ya Alat ukur, kemudian alat-alat yang ada di bengkel teknik otomotif Kemudian ada mata pelajaran PDO Teknologi dasar otomotif Dia mempelajari mengenai dasar-dasar teknologi yang ada di otomotif Kemudian ada gambar teknik otomotif Atau GTO Itu mempelajari tentang gambar-gambar Cara menggambar teknik ya Khususnya di bidang otomotif Itu yang dasar Itu semuanya 7 kompetensi kalian Ada mata pelajaran itu Tetapi nanti ada mata pelajaran khusus Di masing-masing kompetensi kalian Nanti saya bahas sesuai dengan kompetensinya ya Nanti akan sesuai satu persatu Teknik kendaraan ringan otomotif Ini mempelajari mengenai alat-alat transplansi darat Terutama pada mobil TKRU ini memegali siswa atau persatidik Cara memperbaiki, kemudian cara merawat Kemudian cara mendianosis kerusakan Pada komponen-komponen mobil Seperti mesin, sasis, kemudian kerusakan Kompetensi ini merupakan kompetensi yang paling diminati Karena di Indonesia kompetensi TKRU ini Sangat banyak ya Sangat favorit Dijumpai Karena siswa-siswa SMP yang ingin melanjutkan SMK Biasanya memilih TKRU ini Oke selanjutnya adalah Mata pelajaran khusus di bidang TKRU Atau kompetensi kekalian TKRU Ada 3 ya teman-teman Yang pertama adalah Pemberian mesin kendaraan ringan Di sini siswa akan mempelajari mengenai Cara perawatan, cara servis, cara Mendiagnosa kerusakan Tentang mesin ya Yang ada di mobil atau engine Kemudian yang kedua adalah Mata pelajaran Pemberian sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan Ini mempelajari mengenai sasis ya Seperti suspensi, kemudi Kemudian juga pemindah tenaga Mempelajari mengenai kopling, tramisi, gardan Kemudian yang ketiga adalah Mata pelajaran pemberian kerusakan kendaraan ringan Untuk mata pelajaran pemeliharaan kerusakan kendaraan ringan ini Mempelajari mengenai Kelistrikan Yaitu elektrik-elitrik Atau arus listrik yang ada di mobil Oke selanjutnya ada mata pelajaran khusus Yaitu produk kreatif dan kewirausahaan Ini mata pelajaran ini Di semua 7 kompetensi kalian Ada semua ya Ini mempelajari mengenai bagaimana Cara berwirausaha Kemudian bagaimana cara membuat produk yang kreatif Dan bisa dijual seperti itu Untuk proyeksi kelulusan di TKRO Ini diharapkan akan menjadi mekanik junior mobil Lulusannya nanti Kemudian juga bisa berwirausaha Atau memendirikan sebuah bisnis tentang Tentunya teknik kendaraan ringan atau mobil Oke yang nomor 2 adalah Teknik dan bisnis sepeda motor Atau yang disingkat dengan TPSM Kompetensi kalian ini mempelajari Mengenai alat-alat transportasi darat Seperti khususnya ini sepeda motor Jadi teknik dan bisnis sepeda motor Atau TPSM ini mempelajari Mengenai bagaimana cara Memperbaiki, merawat Dan meniagnosa kerusakan pada sepeda motor Dan juga mempelajari mengenai bisnis Atau wirausaha Di bidang teknik sepeda motor TPSM juga menekankan pada Ketampilan pelayanan jasa mekanik Kendaraan sepeda motor roda 2 ya Untuk mata pelajaran di teknik dan bisnis sepeda motor Atau TPSM ini ada yang pertama adalah Pemberdayaan mesin sepeda motor Mempelajari mengenai mesin atau engine Yang ada sepeda motor Seperti memperbaiki Kemudian cara perawatan Kemudian cara merendianosa kerusakan Kemudian yang kedua adalah Pemberdayaan kerusakan sepeda motor Mata pelajaran ini mempelajari Mengenai kerusakan Seperti nanti ya sistem starter Kik starter Kemudian ada sistem penerangan Sistem pengisian dan lain sebagainya Kemudian pemeliharaan sasis sepeda motor Di sini akan mempelajari Bagaimana cara memperbaiki Cara merawat Cara melalui kerusakan Ya contohnya seperti Ada pelok, ruji Itu maksudnya sasis Suspensi, rem itu maksudnya sasis Kemudian selanjutnya adalah Pengelolaan bengkel sepeda motor Pengelolaan bengkel sepeda motor ini Mempelajari mengenai Bagaimana cara mengelola Sebuah bengkel sepeda motor Sesuai dengan SOP Atau standar operasional prosedur Yang ditentukan oleh perusahaan Atau pabrikan tertentu Untuk lulusan TBS EM ini Diharapkan akan menjadi Mekanik junior sepeda motor Dan bisa beriwira usaha Atau membuka bengkel Teknik sepeda motor sendiri Seperti itu Oke yang nomor tiga adalah TAB Atau teknik alat berat Kompetensi kalian ini Mempelajari mengenai Alat-alat berat Seperti truk Begur dan sebagainya Di sini persenat didik akan Belajar mengenai cara perbaikan Kemudian cara Perawatan Kemudian cara merenalisis kerusakan Pada alat berat Juga di sini persenat didik akan Belajar mengenai bagaimana Mengoperasikan Bagaimana mengoperatorkan Alat-alat berat tadi Alat-alat berat yang dimaksud adalah Elkavator atau Bego Kemudian Bulldozer Kemudian Wheel Leader Kemudian Crane Grader Dan lain sebagainya Selanjutnya Mata pelajaran khusus Teknik alat berat atau TAB Yang pertama ada Engine dan unit alat berat Di sini mempelajari mengenai Jenis-jenis alat berat Kemudian sistem udara Pemasukan dan pengeluaran Atau Turbo Charger ya Kemudian ada sistem pendingin dan pelumas Mata pelajaran yang kedua adalah Keleserikan dan sistem kontrol alat berat Di sini akan mempelajari mengenai Sistem baterai Kemudian sistem pengisian Sistem starter Dan sistem pemantauan elektronik Mata pelajaran yang ketiga adalah Sistem hidrolik alat berat Untuk pelajaran ini Mempelajari mengenai bagaimana Sistem cara kerja dan perbaikan Hidrolik yang ada di alat berat Oke yang nomor 4 adalah Power train dan undercarriage alat berat Di sini akan mempelajari mengenai Pemindah tenaga ya Agar nanti alat berat itu dapat berjalan Kemudian juga mempelajari mengenai Sistem kemudi, sistem rim dan lain sebagainya Untuk lulusan teknik alat berat Akan menjadi teknisi atau mekanik Pada bengkel-bengkel alat berat ya Kemudian juga bisa bekerja pada Perusahaan-perusahaan Pertambangan nanti akan menjadi operator Ataupun mekanik di sana Kompetensi selanjutnya Yang nomor 4 adalah Teknik bodi otomotif Atau yang kita singkat dengan TPU Kompetensi kalian ini Mempelajari mengenai Keindahan-keindahan Sendaran bermotor Terutama pada mobil Baik interior maupun eksterior Kompetensi kalian ini Akan mempelajari Atau mendidik siswa Agar menjadi teknisi Dalam perbaikan bodi mobil Ataupun bagaimana cara Memperindah interior dan eksterior Pada mobil Selain dalam perbaikan bodi-bodi ringan Pada mobil Siswa dibekali dengan kelistrikan Agar nanti ketika siswa ini Melepas atau memasang bodi kendaraan Nanti kelistrikan pada mobil Tidak akan rusak Oke selanjutnya adalah MAPL khusus pada TPU Teknik bodi otomotif Yang pertama adalah Perbaikan panel bodi Mata pelajaran ini Mempelajari mengenai Melepas ataupun Memperbaiki bodi-bodi mobil Yang terkena tabraan Benturan Kemudian memasangnya kembali Ataupun yang kita sebut dengan Ketok magic Oke teman-teman Untuk mata pelajaran yang kedua Pada TPU ini adalah Pemeriksaan dan perbaikan Kersikan bodi dan aksesoris Mata pelajaran ini Mempelajari mengenai Cara perbaikan atau perawatan Power window, central lock Kemudian power mirror Kemudian ada Weeper, alarm Dan juga memperbaiki Aksesoris seperti Menambah Hiasan Seperti bodi-bodi kit Di luar mobil Ataupun pemasangan stiker Yang ada di luar bodi Kemudian Mata pelajaran yang ketiga Adalah Pengecetan bodi otomotif Mata pelajaran ini Mempelajari Bagaimana cara Pengecetan Mulai dari Pendempulan Sampai pengecetan Sampai nanti pengeringan Seperti itu Kemudian Mata pelajaran yang keempat Adalah Pemeliharaan Dan perbaikan interior Mata pelajaran ini Meliputi Mengenai Cara Memperbaiki Atau memeliharaan Seperti Pelepasan Dan pemasangan kaca Kemudian Pelepasan Dan pemasangan Dashboard mobil Kemudian Perbaikan Sabuk pengaman Ataupun Perbaikan Karpet-karpet Pada bodi mobil Oke Nanti Lulusan Diharapkan Akan menjadi Mekanik Atau teknisi Pada Service body Atau body repair Seperti Pengecetan Penempulan Ketok magic Dan lain sebagainya Kemudian Selulusan juga bisa Bekerja pada Perusahaan-perusahaan Karosiri Atau pembuatan body Seperti Nanti Adi-adi putro Laksana Dan lain sebagainya Oke Teman-teman Selanjutnya Kompetensi yang nomor 5 Adalah Teknik ototronik Teknik ototronik ini Kompetensi Kalian yang mempelajari Mengenai bidang-bidang Otomotif Khususnya pada Bidang Teknologi Pengetahuan Elektronika Dan sistem kontrol Yang ada di kendaraan bermotor Teknik ototronik ini Adalah kompetensi keahlian Yang menyiapkan Siswa Atau peserta didiknya Agar nanti Bisa mempelajari Desen-desen elektronika Dan pengatuan-pengatuan elektronika Di bidang teknik otomotif Dimana nanti Siswa akan Belajar secara detail Tentang Keresikan otomotif Dan sistem-sistem Yang ada di teknik otomotif Seperti sistem EVI Kemudian Anti-lock Bersistem ABS Kemudian ada sistem Termisi otomatis Dan lain sebagainya Oke Selanjutnya adalah mata pelajaran Di bidang teknik ototronik Untuk mata pelajaran khusus Yang pertama ada Perawatan dan perbaikan Engine management system Atau OMS Dan motor listrik Mata pelajaran ini Mempelajari Mengenai Sistem kendaraan bermotor Yang mudah Menggunakan sistem EVI Belajar tentang sensor-sensornya Kemudian ECU Kemudian aktuator Dan juga mempelajari Tentang motor listrik Oke Untuk mata pelajaran yang kedua Adalah Perawatan dan perbaikan Saksis manajemen sistem Di sini Akan mempelajari Mengenai sistem saksis Seperti ABS Anti-lock break system Kemudian mempelajari Mengenai sistem Termisi otomatis Kemudian Mempelajari Mengenai EPS Electronic power steering Pada steer Oke Untuk mata pelajaran yang ketiga Adalah Perawatan dan perbaikan Convert safety Dan IT Mata pelajaran ini Mempelajari Mengenai Sistem alarm Kemudian Sistem immobilizer Kemudian Sistem central lock Kemudian Sistem mirror Kemudian Sistem kursi elektrik Dan lain sebagainya Kemudian Mata pelajaran yang keempat Adalah Perencanaan Sistem kontrol kendaraan Di sini Akan mempelajari Mengenai Bagaimana Komponen-komponen apa saja Yang ada di sistem kontrol Kemudian Mempelajari Mengenai logika Kontrol engine Kemudian Ada Micro controller Kemudian Juga Mempelajari Mengenai Sinyal digital Dan lain sebagainya Oke Diharapkan Nanti lulusan Akan bekerja Menjadi Desainer Elektronik Otomotif Ahli dalam Bidang Kelisikan Otomotif Ahli dalam Memadukan Perangkat-perangkat Kelisikan Otomotif Dan juga Bekerja Dalam Bengkel-bengkel Otomotif Dalam Bidang Kelisikannya Otomotif Oke Oke Teman-teman Selanjutnya Adalah Kompetensi Kalian Di bidang SMK Teknik Otomotif Yang Empat Tahun Program Empat Tahun Masa Belajar Empat Tahun Yaitu Yang pertama Teknik Manajemen Dan Perawatan Otomotif Untuk Teknik Manajemen Dan Perawatan Otomotif Atau Yang kita Singkat Dengan TMPO Mempelajari Tentang Atal-atalan Pertidara Seperti Mobil Motor Truck Base Dan lain sebagainya Kompetensi Kalian Ini Mempelajari Membekali Siswa Bagaimana Siswa Ini Bisa Memperbaiki Kendaraan Bermotor Secara Mandiri Dan Sesuai Dengan Standar Pabrik Atau SUP Pabrik TMPO Ini Teknik Manajemen Dan Perawatan Otomotif Ini Sama Dengan Teknik Kendaring Otomotif TKR Yang Membedakan TMPO Ini Adalah 4 Tahun Kalau TKR O Adalah 3 Tahun Di Indonesia Kompetensi Kalian TMPO Ini Sudah Banyak Yang Membuka Kalau Di Jawa Ada SMK Negeri 26 Jakarta Kemudian Ada SMK Negeri 7 Semarang Kemudian Ada SMK Negeri 2 Platen SMK Negeri 2 Kota Tasik Kemudian SMK Negeri 2 Surabaya Jika Teman Teman Ingin Melihat SMK 4 Tahun Silahkan Buka Di Google Website SMK Tersebut Untuk Mabel Khususnya TMPO Ini Ada Yang Pertama Perawatan Perbaikan Mesin Otomotif Di Sini Mempelajari Mengenai Mesin Yang Ada Di Mobil Motor Trap Dan Sebagainya Seperti Sistem EVV Karburator Konvensional Sistem Pelumas Sistem Pendingin Dan Sebagainya Yang Kedua Perawatan Dan Perbaikan Sakses Pemindah Tenaga Otomotif Di Sini Akan Mempelajari Mengenai Sakses Sistem Pengemudi Sistem Suspensi Rim Kemudian Pemindah Tenaga Mulai Dari Kobling Termisi Sampai Ke Dervencial Atau Gardan Kemudian Yang Nomor Tiga Kita Mempelajari Mengenai Perawatan Dan Perbaikan Keletrikan Otomotif Disini Akan Mempelajari Mengenai Keletrikan Keletrikan Ya Instrumen Keletrikan Mulai Dari Keletrikan Mesin Yaitu Sistem Pengapian Sistem Pengisian Kemudian Sistem Kemudian Pohon Window Mirol Dan Lain Sebagainya Mata Pelajaran Yang Kepat Adalah Manajemen Perawatan Otomotif Disini Siswa Akan Dibekali Materi Mengenai Pengelolaan Bengkel Tata Alur Sebuah Bengkel Otomotif Itu Bisa Bekerja Aktifitasnya Kemudian Ada Lagi Cara Pelaporannya Kemudian Ada Lagi Undang Ketenagakerjaan Kemudian Ada Cara Bagaimana Kita Menanggapi Komplen Kerusakan Pada Customer Oke Selanjutnya Kompetensi Kalian Yang Program Yang 4 Tahun Adalah Otomotif Daya Dan Konversi Energi Kompetensi Kalian Ini Tergolong Baru Yaitu Mempelajari Mengenai Daya Daya Atau Tenaga Penghasil Kendaraan Bermotor Di bidang Otomotif Kemudian Juga Mempelajari Mengenai Konversi Energi Yaitu Energi Energi Akan Diubah Menjadi Energi Lain Melalui Reaksi Pembakaran Oke Untuk SMK Yang Membuka Jurusan Kompetensi Kalian Otomotif Daya Dan Konversi Energi Masih Jarang Saya Belum Menemukan Sejauh Ini Jika Teman Teman Menemukan Silahkan Tuliskan Di kolom Komentar Selanjutnya Mata Pelajaran Yang Dipelajari Otomotif Daya Dan Konversi Energi Yang Pertama Ada Perawatan Dan Perbaikan Motor Diesel Di Mata Pelajaran Ini Akan Mempelajari Mengenai PLPD Atau Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Oke Mata Pelajaran Yang Kedua Adalah Perawatan Ketel Luap Disini Siswa Akan Mempelajari Mengenai Fungsi Cara Kerja Dan Cara Menganalisis Sistem Kerja Ketel Luap Kemudian Mata Pelajaran Yang Ketiga Adalah Perawatan Turbin Gas Disini Siswa Akan Mempelajari Mengenai Bagaimana Cara Fungsinya Cara Kerjanya Kemudian Cara Menganalisis Sistem Turbin Gas Tersebut Kemudian Yang Keempat Adalah Sistem Kelistrikan Dan Sistem Kontrol Elektronik Disini Siswa Akan Mempelajari Mengenai Sistem Instalasi Kelistrikan Kemudian Mempelajari Mengenai Generator DC Power Supply Dan Lain Sebagainya Kemudian Mata Pelajaran Yang Kelima Adalah Menganalisis Kontrol Elektronik Itulah Mata Pelajaran Yang Ada Di Otomotif Daya Dan Konversi Energi Kemudian Para Lulusan Akan Bisa Bekerja Pada Perusahaan BUM Indonesia Seperti Market Listrik Tenaga Diesel Tersebut Kemudian Menjadi Desainer Atau Teknisi Ahli Ahli Dalam Konversi Energi Kemudian Otomotif Daya Juga Bisa Bekerja Di Penggel Turbin Gas Kemudian Ketel Luap Oke Teman Teman Itu Tadi Penjelasan Saya Secara Sederhana Secara Umum Mengenai SMK Teknik Otomotif Dengan 7 Kompetensi Kalian Baik 3 Tahun Ataupun 4 Tahun Jika Teman Teman Merasa Ada Pertanyaan Bisa Tulislah Di Kolom Komentar Semoga Dengan Video Yang Saya Berjabarkan Mengenai SMK Teknik Otomotif Dengan 7 Kompetensi Kalian Ini Maka Teman Teman Bisa Memilih Atau Bisa Ke TKR Jika Bakatnya Ke Mobil Ataupun Bisa Mempunyai Bidang Kelesrikan Bisa Masuk Teknik Ototronik Ataupun Jika Ingin Mempelajari Lebih Dalam Bisa Masuk Ke SMK 4 Tahun Sekian Mengenai Video Saya Tentang SMK Teknik Otomotif Bila Ada Kurangnya Mohon Maaf Sampai Jumpa Di Video Otomotif Berikutnya Thank you For Watching Wassalamualaikum Wabarakatuh Otomotif Jaya